Al-Fatihah Yang ada di negara minoritas penduduk muslim Untuk bisa berpuasa dan tarawih saja Perlu perjuangan yang tidak mudah Bahkan ada yang dilarang menjalankan ibadah puasa Berikut on the spot merangkumnya Dalam perjuangan berpuasa di negara minoritas muslim Yang pertama ada perjuangan para muslim Uyghur Yang tinggal di wilayah Xinjiang, Tiongkok Dari tahun ke tahun mereka selalu mengalami hambatan Dari pemerintah setempat saat memasuki bulan Ramadan Termasuk bulan Ramadan tahun ini Para pegawai negeri sipil di wilayah provinsi Xinjiang, Tiongkok Kembali mendapat surat edaran dari Partai Komunis Tiongkok Pemerintah pusat mewajibkan mereka melarang Setiap aktivitas Ramadan termasuk puasa wajib Bagi setiap umat muslim Para PNS tersebut termasuk yang muslim Dihimbau agar membuat selebaran tertulis Dan menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga Tentang larangan berpuasa di bulan Ramadan Serta larangan menghadiri aktivitas keagamaan Sedangkan tahun lalu Pemerintah Tiongkok melarang pelajar muslim Di provinsi Xinjiang berpuasa Ramadan Mereka dipaksa makan di siang hari oleh otoritas lokal Total ada 20 juta umat muslim di negeri Tirai Bambu Namun dibanding etnis lain di Tiongkok Muslim yang paling mengalami hambatan adalah warga Uyghur Selain dilarang beribadah Mereka juga dilarang menggunakan bahasa Uyghur Situs budaya Uyghur pun rutin dihancurkan oleh petugas Partai Komunis Xinjiang sendiri adalah wilayah yang didiami etnis minoritas Uyghur Mereka berdarah campuran Mongol dan Kazak Serta nyaris 100% merupakan penganut Islam Berbeda dengan Uyghur di Tiongkok Warga muslim di negara Islandia masih beruntung Sebab mereka tidak mendapatkan larangan dari pemerintah setempat Untuk menjalankan ibadah puasa Namun setiap warga muslim di Islandia Harus menjalani ibadah puasa selama 20 hingga 22 jam penuh dalam sehari Bila dibandingkan dengan negeri sendiri Masyarakat muslim di Indonesia Menjalani ibadah puasa dari subuh hingga maghrib Dengan rata-rata waktu sekitar 13 hingga 14 jam sehari Selain itu di Islandia Negeri tempat orang bisa melihat fenomena alam aurora borealis ini Warga muslim menjadi yang paling minoritas Bahkan menurut data tahun 2013 Umat Islam di Islandia adalah yang paling sedikit di dunia Yang ini hanya sekitar 770 orang Angka itu berarti hanya 0,24% dari jumlah populasi Selain Islandia ada juga Rusia Bagi sebagian kecil minoritas penduduk muslim di St. Petersburg, Rusia Durasi berpuasa di tahun ini akan sangat menguji keimanan mereka Bayangkan mereka harus berpuasa menahan lapar dan haus Hingga mencapai 22 jam dan menjadi puasa dengan waktu terlama dibandingkan belahan bumi lain di dunia Bulan Juni di tahun ini dikenal oleh penduduk setempat sebagai white night Atau malam yang terang-benerang Hal ini dikarenakan matahari tak kunjung tenggelam Mereka harus menunggu selama 21 hingga 22 jam untuk berbuka Waktu untuk makan pun hanya 3 jam hingga matahari muncul kembali di ufok timur Menurut data dari kementerian dalam negeri Rusia Sekitar 42 ribu muslim minoritas yang menjalankan ibadah puasa di Rusia Menganggap puasa di bulan Juni adalah ujian terberat Padahal sebagian besar warga muslim di Rusia adalah para imigran Yang bekerja sebagai pekerja kasar perusahaan-perusahaan teknis Seperti perusahaan tambang dan baja yang lebih mengandalkan kerja otot Dibandingkan kerja otak di balik meja Setiap muslim yang masih berusia anak-anak belum diwajibkan untuk berpuasa Namun para orang tua biasanya mulai melatih anak-anaknya ini untuk berpuasa Meskipun hanya sampai pukul 12 siang atau saat azan zuhur Dan ada juga yang sampai pukul 4 sore atau sekitar waktu asar Ini dilakukan agar para anak ini tidak kaget saat yang mulai diwajibkan untuk berpuasa Tak hanya di Indonesia Metode seperti ini juga dijalankan oleh para orang tua muslim terhadap anaknya di berbagai belahan dunia Namun di Inggris baru-baru ini dihebohkan dengan adanya berita mengenai beberapa sekolah dasar Yang melarang siswa-siswi beragama Islam untuk menjalankan ibadah puasa Pengelola sekolah beralasan kesehatan anak-anak muslim itu bisa menurun jika mereka berpuasa Oleh karena itu, demi kelancaran aktivitas anak didiknya Para guru menuntut agar orang tua murid tidak mewajibkan anak-anaknya menahan lapar dan haus Pihak sekolah bahkan membuat surat pemberitahuan resmi yang dikirimkan ke rumah orang tua masing-masing Beberapa sekolah dasar yang sudah mengirim surat pemberitahuan larangan berpuasa itu Misalnya, Barclay Primary di London Timur Cyborn Primary, Thomas Gamule Primary, serta Brookhouse Primary Seperti dilansir The Telegraph, kebijakan sekolah ini memicu kontroversi di kalangan komunitas Islam di Inggris Mereka mengatakan, jika surat larangan tersebut adalah tindakan yang berlebihan Sebab para orang tua tahu, jika ibadah puasa memang belum diwajibkan bagi anak-anak Sekalipun mereka berpuasa, orang tua yakin kegiatan mereka tidak akan terganggu Beralih ke India Ya, sebuah kasus mengenai paksaan makan saat puasa sempat mehebohkan India tahun 2014 lalu Dalam peristiwa yang sempat rekam kamera ini, seorang pekerja muslim di sebuah kantin dipaksa makan oleh anggota parlemen Bernama Rajan Baburau Fihare di bulan Ramadan Anggota parlemen dari partai berhaluan kanan Sif Sena ini, dilaporkan mengamuk di sebuah kantin kantor pemerintah di New Delhi Lantaran tidak tersedia makanan, karena hanya tersedia roti Ia pun mengamuk dan mencoba menjejalkan rotinya ke mulut pegawai muslim tersebut Tindakan ini kemudian memicu banyak protes Partai oposisi lain yang juga ikut memprotes tindakan pria tersebut, bahkan memintanya untuk menyampaikan maaf Terlebih, video kejadian tersebut sempat beredar di sejumlah stasiun televisi yang tentu saja merusak citra partai Kepada publik, Rajan Baburau Fihare akhir meminta maaf dan menyesali perbuatannya Dan yang terakhir adalah perjuangan berat yang dialami warga muslim Rohingya di negara bagian Rahine, Myanmar Terlebih saat bulan suci Ramadan tiba Pasalnya, pasukan keamanan Myanmar melarang mereka beribadah di semua masjid yang ada di Rahmine Larangan tersebut misalnya terjadi saat umat mislam Rohingya akan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada 2012 Sejumlah warga menjadi saksi mengatakan larangan itu berlaku di 500 masjid di Rahdini Kepada salah satu media, South China Morning, seorang warga muslim beramal kali mula berusia 60 tahun mengatakan Para pasukan Nasaka atau polisi Myanmar mengancam akan menangkap atau menembak jika ada orang yang berani beribadah di masjid-masjid tersebut Ia dan warga muslim Rohingya lainnya saat itu berharap jika mereka mau membukakan pintu masjid saat hadiraya Idul Fitri tiba Dan pemirsa tulah perjuangan berat untuk berpuasa di beberapa negara minoritas muslim versi on the spot